Shalom, semangat pagi. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bersama Miss Liris. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video pembelajaran tentang Krista Fitra Indegaten. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang apa saja yang dipakai oleh tubuh kita. Hayo, siapa yang tahu tubuh kita memakai apa ya? Betul sekali, tubuh kita memakai baju. Nah, untuk anak laki-laki biasanya memakai kaos ataupun hem. Bawahannya memakai celana, bisa celana panjang atau celana pendek. Sedangkan untuk anak perempuan biasanya memakai bajunya adalah dress. Bisa dress panjang ataupun pendek. Selain itu, anak perempuan juga bisa memakai kaos atau hem. Seperti anak laki-laki. Namun, bawahannya biasanya memakai rok. Selain baju, tubuh kita memakai apa lagi ya? Ya, tubuh kita memakai sepatu. Sepatu digunakan di bagian tubuh kita, yaitu kaki. Selain sepatu juga biasanya kita memakai sendal. Selain sendal, sepatu yang dipakai di kaki, biasanya kalau anak perempuan di rambut ada apa ya? Ya, betul sekali. Biasanya menggunakan cepit rambut. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar IMED. IMED tentang apa saja ya yang digunakan atau yang dipakai oleh tubuh kita. Ikuti ya penjelasannya mislilis tentang IMED ya, pembelajarannya ya. Selamat mengerjakan. Karena itu, sekolahku. Anak-anak, ambil buku IMED-nya dan pensil biasa. Minta tolong mama atau papa membukakan halaman B1-12. Oke, anak-anak, di sini ada berbagai macam benda. Ada t-shirt dengan rumahnya warna red. Tailpon rumahnya warna purple. Short rumahnya warna brown. Mango rumahnya warna yellow. Candy rumahnya warna green. Cake rumahnya warna orange. Dan shoes rumahnya warna dark blue. Dan mouse rumahnya warna blue. Tugas anak-anak adalah memberi tanda centang pada rumah warna ini. Mana ya benda-benda ini yang dipakai atau yang digunakan oleh tubuh kita. Apakah tubuh kita memakai mango? Oh, tidak. Apakah tubuh kita memakai t-shirt? Ya. Tadi rumahnya warna apa ya? Oh, red. Berarti anak-anak nanti centang warna red mana ya? Kasih tanda centang. Terus memakai apa lagi ya? Dicari sendiri ya. Dan dijawab di sini ya. Dikasih tanda centang. Oke, anak-anak. Pasti bisa. Selamat mengerjakan, anak-anakku. Karanitus sekolahku. Shalom. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. selamat menikmati